Salah satu anggota polisi Trenggalek, Jawa Timur, Briptu Fajar Yoyok Pujiono, menjadi korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Korban meninggal dunia ketika bertugas sebagai bantuan keamanan pada laga sepak bola Arema FC melawan Persebaya. Jenazah Briptu Yoyok tiba di rumah duka di Kelurahan Sukosari, Kabupaten Trenggalek, Minggu-Tanggal 2 Oktober 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jenazah Briptu Yoyok dibawa menggunakan mobil ambulans dan didampingi sejumlah anggota polisi serta tenaga medis, Keluarga serta kerabat korban larut dalam suasana duka mendalam ketika jenazah diturunkan dari mobil ambulans dan dibawa masuk ke rumah. Istri almarhum Briptu Yoyok, Cindy Novianti, nampak tegar meski raut wajah terlihat berduka. Sesekali ia terisak. Polres Trenggalek mengirimkan 25 personel guna membantu keamanan dalam laga Arema FC dan Persebaya di Stadion Kenggeruhan Malang. Kami mengirimkan sebanyak 25 personel. Selain satu anggota yang meninggal dunia, ada sebagian yang luka. Terang Kapolres Trenggalek AKBP Alit Alarino di lokasi pemakaman pada minggu. Terombongan anggota tersebut berangkat menuju Stadion Kenggeruhan Malang pada Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 pagi. Hingga akhirnya, kerusuhan pecah di dalam stadion usai pertandingan. Akibat kerusuhan tersebut, memakan ratusan korban jiwa dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Setelah dilakukan upacara kedinasan, jenazah Briptu Yoyok diberangkatkan dari rumah duka menuju tempat pemakanan umum desa Sukosari, Trenggalek. Proses pemakaman jenazah almarhum dilaksanakan secara kedinasan dan dipimpin langsung oleh Kapolres Trenggalek AKBP Alit Alarino. Selain itu, almarhum memiliki jiwa sosial yang tinggi. Almarhum Briptu Yoyok juga selalu mendukung serta berupaya mengukseskan program pemerintah maupun Polri. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!